Pemirsa memeras penumpangnya hingga Rp750.000. Tiga pengemudi ojek pangkalan maksud kami di ringkus polisi. Aksi mereka sempat direkam oleh korban hingga viral di media sosial. Tiga pengemudi ojek pangkalan ini direkam kamera saat memaksa penumpangnya membayar ongkos hingga Rp750.000. Padahal ketiga pengemudi ojek ini mengantarkan penumpangnya hanya dari Terminal Kalideres menuju Tanjung Ruren, Jakarta Barat. Kejadian bermula saat ketiga penumpang yang berasal dari Kediri baru tiba di Terminal Pus Kalideres, Jakarta Barat. Tidaknya di terminal mereka didatangi tiga pengemudi ojek pangkalan yang menawarkan jasa pengantaran. Sampai di tujuan ongkos yang diminta ketiga pengemudi ojek pangkalan ini sebesar Rp250.000 per penumpang. Ketiga penumpang yang menolak membayar dan hanya bisa membayar Rp150.000 per penumpang dengan total Rp450.000. Kepolisian dari sektor Tanjung Ruren yang mengetahui viralnya aksi ini langsung melakukan perburuan dan berhasil menangkap ketiga pelaku. Ketiganya ditangkap karena meminta bayaran penumpang dengan harga yang tidak wajar. Pasal yang disangkakan sementara ini adalah Rp368.000 pemerasan. Berapa hukum? Ancaman hukumannya maksimal lima tahun. Polisi juga mengamankan tiga motor milik pelaku serta menyita rekamangan video pemerasan. Di Jakarta, Miftah Hulgani melaborkan.